Artis Nia Ramadhani menangis ketika menceritakan momen menjadi pembawa acara TikTok Awards Indonesia 2020 yang berakhir dengan kritikan pedas. Dalam tayangan Nyonya Bos di TransTV, Nia Ramadhani menceritakan kejadian saat itu sampai menitikan air mata. Menurut Nia Ramadhani, dengan dia memberitahu kondisi pengelihatannya yang kurang saat itu, dia bisa melanjutkan apa yang seharusnya dikerjakan. Diketahui sebelumnya, Nia Ramadhani sempat menjadi pembawa acara TikTok Awards Indonesia 2020 bersama Raffi Ahmad. Enggak, makanya gue tuh gak bisa nih kalau disuruh kayak baca gini. Gue pengen kasih tau aja kalau misalkan gue disini gak mau baca, jadi lu aja yang baca. Gue pengen, karena gue pengennya jadi apa adanya aja. Penampilan Nia Ramadhani selama acara yang berlangsung tanggal 30 Januari 2021 itu mendapat banyak kritikan. Mulai dari cara berbicara hingga cara yang bersikap yang dianggap kurang sopan. Ih, dia terus deh, bagian ngomong. Namun Nia Ramadhani sudah menjelaskan sebelumnya perihal kondisi matanya yang minus sehingga tidak bisa membaca dalam jarak yang jauh. Gue tuh minus. Oh, Nia Ramadhani tuh minus. Iya. Gak apa-apa. Nia Ramadhani juga sudah mengakui tidak cakep saat harus membawakan acara formal seperti TikTok Awards Indonesia. Nia mengaku lebih terbiasa membawakan acara sambil mengobrol. Hal itu diakui Nia kepada Raffi Ahmad saat di belakang panggung. Selesai mendapat kritik hingga nyinyiran netizen, Nia Ramadhani mengunggah soal sosok manusia yang tidak sempurna. Selesai mendapatkan acara yang tidak sempurna. Bersambungan. Enggak, makanya gue tuh gak bisa nih kalau disurut saya baca gini. Gue pengen kasih tau aja kalau misalkan gue disini gak mau baca. Jadi lo aja yang baca, gue pengen. Karena gue pengen aja di afadanya aja. Gue tuh minus Oh niya ramadhan itu minus Gak apa-apa Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan dari Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng